Nah, di sini, learners jangan terlalu bingung atau terlalu memaksakan diri untuk menerjemahkan. Kalau learners misalnya tahu artinya, that's very good. Tapi, kalau pun tidak tahu artinya no problem, di sini, learners tinggal memahami kata kunci saja. Nah, di sini kita lihat, ada bentuk kata kerjanya was sleeping. Nah, di sini dianalisis, oh was itu adalah to be. Was adalah to be, temannya ada was, ada were. Itu adalah to be dalam pas. Kemudian, ada sleeping atau verb ing. Oh, berarti dia bentuknya continuous. To be-nya pas, kata kerjanya verb ing, continuous. Jadi, tenses-nya pas, continuous. Seperti itu ya. Nah, ini kata kunci yang bisa kita pakai untuk mengenali tenses. Kemudian, setelah ngomongin verb, itu ada yang namanya keterangan waktu. Tadi kan kalau tenses itu hanya dua poin ya. Verb and time. Nah, di sini time-nya ditandai oleh when. When itu artinya ketika. Ini menyatakan keterangan waktu ya. Nah, di sini, learners bisa ingat, keterangan waktu itu ada rumusnya untuk mudah menghafal. Wawa. When. As long as. While. Dan at this time. Yesterday. Ini adalah keterangan waktu yang digunakan untuk tenses past continuous. Nah, keterangan waktunya itu harus diikuti oleh subjek dan verb dua. Berarti, si bla 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 itu atau titik-titiknya harus diisi oleh verb kedua. Nah, yang mana verb kedua untuk here? Iya, pintar. Jawabannya yang B ya. Verb duanya adalah heard. Hear, heard, heard. Oke, kalau yang A, hear itu verb satu. Yang B, betul dia verb dua. Kalau yang C, was hearing itu sama bentuknya past continuous juga. Jadi, when atau while atau yang tadi itu diikuti oleh verb dua ya. Kemudian yang D, hears itu bentuk verb satu menggunakan S. Sedangkan yang E, will hear itu untuk tenses future. Oke, bisa dipahami ya. Di sini, learners harus menghafal keterangan waktu untuk past continuous dan kita punya rumusnya supaya mudah hafal. Oke, paham ya? Ya, silahkan kalau yang mau bertanya boleh di live chat aja ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada soal seperti ini. My brother bla 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 English clause bla bla bla. Nah, di sini learners bisa dipastikan, nggak usah pusing sama artinya, tapi pahami bentuknya. Di sini mana yang harus dilihat? Oh, di situ yang ditanyakan kata kerja. Berarti saya harus menganalisis kata time signals-nya ya. Time signals-nya mana? Iya, pinter. Ada for six months sama by the end of this year ya. Kalau ada for six months, itu artinya pekerjaan itu dilakukan selama continuous, selama 6 bulan. Berarti itu menunjukkan continuous ya. Kemudian ada by. By itu artinya bukan oleh ya. Jadi, by di sini punya dua arti. Kalau by-nya diikuti oleh keterangan waktu, seperti ini di end of this year, akhir tahun. Berarti by di sini artinya menjelang. Dia adalah keterangan waktu untuk tensis future perfect. Tapi kalau by-nya diikuti oleh orang, itu by di situ artinya oleh. Berarti kalimat tersebut bentuknya pasif. Oke, tolong dipahami ya. Jadi, by itu punya dua arti. Bisa artinya menjelang, bisa artinya oleh. Kalau artinya menjelang, dia diikuti oleh keterangan waktu untuk tensis future perfect. Kalau diikuti oleh orang, berarti by di situ artinya. Oleh, berarti kalimatnya pasif voice. Oke, paham ya? Nah, di sini learners kita gabungkan saja. Itu ada continuous sama future perfect. Berarti tensis yang diminta adalah future perfect continuous. Ya, tinggal digabung ya. Kemudian learners juga bisa ingat ya. Kalau future itu pakai will. Kalau perfect itu pakai have. Kalau continuous itu pakai verb ing. Tapi ingat, verb ing atau continuous tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus butuh jembatan yang namanya to be. To be-nya to be dalam perfect karena tensisnya future perfect. Tadi masih ingat to be dalam perfect apa? Ya, bin ya. Jadi, rumusnya seperti ini. Will have been verb ing. Berarti jawabannya sudah tahu dong yang mana? Iya, jawabannya yang A. Nah, learners juga bisa menghafalkan. Misalnya kalau tidak pakai teknik analisis yang tadi. Bisa menghafalkan keterangan waktu untuk future perfect continuous itu. Kita punya rumusnya F-bian. Bukan Facebookan ya. F-bian. Nah, F-bian ini singkatan dari for. F-nya, B-nya by. A-nya at. Dan N-nya next. Oke. Jadi, bisa pakai analisis keterangan waktu. Atau langsung menghafalkan keterangan waktu dengan rumus simsalabim Inggris ya. F-bian. For, by, at, dan next. Oke. Jawabannya yang A. Oke. Good. Bisa dipahami ya? Very good. Oke.